Kronologi mahasiswa UBT jadi korban pelecehan berkedok survei tugas akhir, waspadai modus pemeriksaan alat reproduksi. Kasus pelecehan seksual dengan modus baru kembali terjadi. Kali ini, mahasiswa Universitas Burneo Tarakan menjadi korban penipuan sekaligus pelecehan seksual berkedok survei tugas akhir. Tim Suara.com telah meminta izin kepada pemilik akun X, Ad Demi Apelu, untuk mengangkat kasus yang viral di media sosial ini. Dalam cuitannya, akun tersebut membagikan kronologi pelecehan seksual berkedok survei pemeriksaan alat reproduksi. Tulis Ad Demi Apelu seperti dikutip Suara.com Jumat 13 Oktober 2023. Lalu setelah itu, pelaku menjual foto korban ke anak-anak yang satu universitas sama temanku. Barangkali ada yang pernah kena juga dan tahu siapa orang asli di balik akun Instagram itu. Tolong DM aku. Akun ini kemudian membocorkan tangkapan layar aksi pelaku dalam menjalankan modusnya. Awalnya, pelaku yang mengaku merupakan seorang perempuan itu tampak mengirim pesan ke korban melalui DM Instagram. Korban diminta mengisi survei yang terdiri dari berbagai pertanyaan seputar kesehatan alat reproduksi. Mulai dari pengecekan area payudara hingga seputar penyakit organ reproduksi akibat hubungan seksual. Selanjutnya, pelaku bertanya kepada korban apakah sudah memahami survei tersebut. Jika sudah paham, maka korban diminta untuk meminta foto bagian tubuhnya yang terkait dengan kesehatan alat reproduksi. Dalam tangkapan layar, korban terlihat sempat bingung dan bertanya kepada pelaku mengenai syarat pemutretan tubuhnya. Sementara itu, akun Ademi Apelu menjelaskan bahwa awalnya sang teman memang tidak menaruh curiga. Pasalnya, sang teman meyakini sosok yang melakukan survei itu adalah perempuan. Pelaku juga menunjukkan bukti identitas sebagai mahasiswa perempuan berinisial IPK. Serta surat keterangan akan melakukan survei tugas akhir berjudul pengetahuan cara menjaga kesehatan alat reproduksi pada remaja perempuan. Namun, setelah korban mengirim foto sesuai aturan survei, pelaku mendadak menghilangkan jejak. Pesan-pesan yang dikirim di akun Instagram korban juga langsung dihapus oleh pelaku. Pelaku kemudian mulai menjual foto-foto korban ke mahasiswa lain. Akhirnya, setelah dikonfirmasi pihak kampus memang benar jika mahasiswi IPK berkuliah di UBT. Namun, mahasiswi tersebut tidak pernah melakukan survei tugas akhir di atas. Sontak terungkap bahwa pelaku sengaja mencuri identitas mahasiswi UBT untuk melancarkan aksi pelecehannya. Terima kasih telah menonton!